Hi guys, yang jarang sore, ya kalau udah sore ya ini ya, kalau di kamar ya, serang gitu kan, kayak gak tau di luar udah 8 tahun Jadi anak kamaran gitu, iya, oh iya, gimana gimana, dimana dimalah itu aku denger-dengar kemarin lockdown lagi nih ya Iya, udah lockdown kali ketiga nih, mulai 1 Juni kemarin, makin parah tuh kasusnya Udah 4 hari di rumah aja ya, iya, gak bisa kemana-mana, sedih sekali Semoga cepet baik ya, oh iya, kalian tinggal ya, iya, 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 tetap jaga jarak sih, biarpun di zona gitu juga Iya, tetap pake masker lah ya, percobaan kesehatan juga teman-teman, iya, 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 ini lagi apa sih disini, masa ngobrol-ngobrol aja gak sih Ini kita mau podcasting Ini temanya apa nih, Iza Oh, kita belum kenalan gak sih? Oh iya Oh, kita sih saling kenal, yang nonton podcast kita emang pada kenal Belum Ayo lah, kenalkan dulu, Jema Oke Nama aku Oke, bentar Ini anjingnya mau ikutan Oke, nama aku Javani Esterina Murau Bisa dipanggil JJ atau JFK Ini Loli Oke, aku dari Dokteran Hewan KIPB University Oke, next guys Halo, nama aku Iza Izati Vilza Bisa dipanggil Iza aja Sama kayak Jema dari FKH IPB juga Cuma beda kelas aja Lanjut Yang terakhir aku ya Kenalin semua Aku Deva, aku semua sama Kak Dewi Kalian bisa panggil aku Deva Aku dari FKH IPB University juga Sama kayak JJ Sama kayak Iza Gitu Halo Oke 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 Oh iya, tadi kita bilang kita mau podcasting kan Itu topiknya apa tuh? Lupa ya? Oh iya Lupa ya Oke Jadi podcast kita tentang teratologi Yes Apa ya teratologi itu Terus Kita Ya diskusi bareng lah Kita Ngobrol-ngobrol santai Terus sambil Biar temen kita juga pada tau kan Apa sih teratologi Tuh Apa nih Kayaknya Deva deh Deva boleh deh Apa sih menurut kamu Teratologi apa? Oh Oke oke Teratologi itu Ilmu yang memelajari tentang Kelainan anatomis Pada fetus Nah terjadinya itu Selama masa kebundingan Nah si teratologi ini Bisa terjadi karena Banyak faktor ya Salah saturnya itu Teratologi Oh iya Kemarin yang kita udah belajar Di kuliah itu Kalau gak salah itu Faktornya itu banyak sekali kan Terus Yang Mayoritinya itu Tidak diketahui Yang Diketahui itu cuma Sedikit aja Kalau gak salah 65 ke 75 persen gitu Gak sih Yang Tidak diketahuinya Iya Banyak banget Iya banyak Aku baru tau tuh Banyak banget gak Iya banyak Lebih dari separuh Iya Terus Itu cuman Karena Apa Maksudnya ya Banyak banget kan Itu Kalau yang belum diketahuinya Kalau yang udah diketahuinya Biasanya Kan apa sih Kalau yang diketahuinya Itu kayak Genetik ya Genetik sama lingkungan Tapi kayak Lingkungan itu Gak terlalu banyak Kurang dari 5 persen Maaf 5 persen gitu Terus yang 50 persen Terus yang Banyak banget ya Terus yang genetik Kayak 20 hingga Ke 25 Oh Wow Tinggi juga ya Guys Iya nih Terus Ada lagi Ada lagi Dari Deva Ada lagi Iya Gak dikeliatnya Ada lagi Ada lagi Kalau dari Deji Gimana Faktor Faktor gitu Oh iya Ada juga nih Kan tadi tuh Udah disebut Iza kan Ada faktor genetik Ada faktor lingkungan Terus Biasanya itu Nah ini tuh Ada juga Dari faktor lain Maksudnya yang Maksudnya yang mencakup Gelimbang Itu apa Adik Satu tuh Dari Kurang nutrisi Ini penting banget Kenapa mereka Makanya jadi Apa Kelainan gitu Cacat Karena kan Selama Proses Pembentukan janin Itu perlu banget Yang namanya Gizi gitu kan Kalau kurang nutrisi Gitu Ya maksudnya Nutrisi Bukan Gizi Terus Sama adik Menusnya juga udah banyak Mendewan Gitu kan Nah terus Suhu Suhu itu berpengaruh banget kan Kayak musim pancaroban nih Kadang panas Kadang dingin Itu dan gak nentukan Suhunya gitu Terus ada juga Peran dari virus Terus secara Itu juga ada Teratogen Sama genetik Gitu deh Banyak juga ya faktornya Ya banyak Sekolik Banyak banget Oh iya Tadi lupa nambah Ini teman-teman Kalau misalnya Proses Terjadinya Kelainan anatomis Pada masa Bimbingan itu Kita sebutnya Teratogenesis ya Oh Teratogenesis Jadi Kalau Teratogenesis itu Terjadi Anak yang dilahirkan Itu bakal Cacat gitu Aduh Serem Oh iya Tadi kalau gak salah JJ ya JJ udah sebut Teratogen Teratogen itu apa sih Teratogen Oh iya udah Deva 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 lagi Pinter nih Jadi teratogen itu Suatu agen Jadi kayak agen itu tuh Adanya di Tumbuhan Di lingkungan Nasi agen ini itu bisa Menggambu Oh iya iya aku tahu Aku tahu Aku tahu Tahu Ya Kita tuh bisa diagnosi Dari situasi Saatogenian Terus dari sejarah Kejadiannya tuh Terus Tawat PE Atau Physical examination Terus Dilihat dari Clinical examination Lab test Terus Dilihat dari Dilihat dari Terus Kita Detail examination Sama Apa ya Udah sih Kayaknya gitu Terus Habis itu Kalau udah Kayak lewat-lewat Beberapa tes Atau Salah satu tes itu Baru deh Kita bikin Laporan Yang akurat Buat Pas-pas ini Gitu Soalnya kan Ya Harus melalui Pemeriksaan-pemeriksaan itu Biar yakin Diagnose kita Kalau Ya Benar Kalau masih bingung Kita bisa pakai Diagnose Kembali Ya Benar tuh JJ Selain Kita yakin Itu juga penting kan Pelaporan yang akurat itu Buat dokter hewan Buat peternak juga kan Agar Itu masing-masing Bisa membantulah Dokter Ataupun Penternaknya itu Memproduksi Mutu kesihatan Yang baik kan Kan Kalau kebiasaannya itu Edukasi kan Iya Benar Itu kalau Kalau yang Sapi Atau tenakan Yang tidak Bagus kan Kita gak bisa simpan kan Nanti kan itu akan Berkejangkitan Kedepan-kedepan Gitu kan Iya Menurut Rugi nanti Pertama Iya Menurut Tapi kalau misalnya Hewannya itu Sudah lahir nih Terus Kondisi Kondisinya itu Sedikit Apa ya silahnya Apa sih Non Non-visible Non-visible Faktor U Udah lupa Jadi Kita tetap Harus Apa ya Harus Tahu prognosis Gitu Jadi kita harus Lakuin beberapa Checkpoint Misalnya nih Kita lihat Kemampuan dia Mengusuk Terus Kemampuan dia Berdiri Berjalan Bertingkah laku Terus Pertumbuhannya dia itu Bakal lebih terhambat Daripada Teman-teman Yang seumuran Sama Bisa dilihat dari Ini Bentuk Kepala Wajah Mata Sama Buka mulut Amat itu Bener-bener Bener-bener Itu kan Salah satu Penunjang Kan Lanjutan Diagnosis Dia Harus Dia masih bisa Bertana atau Engga Terus Penyakitnya itu Baik atau Engga Gitu kan Jadi Penting banget sih Buat Lantap Ya udah Belajarlah Gitu kan Oke Sekarang-sekarang Kita juga Harus bahas nih Tentang Contoh-contoh Apa namanya Teratologi Dari Pembahasan kita nih Ada Beberapa Contoh Tapi dari Faktor yang Berbeda Tuh Oke Mungkin dari Iza ada Ya bisa-bisa Kalau aku tuh Kemarin Belajar Kan kita udah kuliah Banyak ya Faktor-faktor yang kita ketahui Terus kalau Podcast kali ini tuh Aku mau nge-share ke kalian Untuk Faktor Infeksi virus ya Jadi Kalau infeksi virus itu Kan Banyak juga ya Kasusnya Tapi untuk kali ini tuh Aku mau nge-share I know disease Jadi I know disease itu Adalah Infeksi Daripada I know virus I know virus Ini Dari anggota Bunya Viride Terus Yaitu Terseba luas Di Asia Dan di Australia Dan nyamuk loh Yang jadi Vektornya Terus Jadi nyamuk ini tuh Akan Ya nyamuk ini tuh Pembawa virusnya Terus Menginfeksi Pada Hewan ternakan Dan Ini bisa menyebabkan Malformasi Pada fitus ya Dan sering dilaporkan tuh Kasus ini Terjadi pada Kambing Sama Eh maaf Ya kambing Domba lebih kurang aja kan Sama sapi Terus Jadi kalau kita itu Sebagai Mahasiswa Ataupun nanti kan Akan jadi Dokter hewan Kita tuh harus tahu Kayak Tanda-tanda klinisnya itu Apa aja Mau menentukan Hewannya ini Di infeksi Sama I know virus Jadi itu ada Beberapa clinical sign Yang kita bisa Lihat ya Seperti Kebiasaannya itu Kelahiran mati Atau dalam bahasa Inggrisnya itu Still birth Terus Premature Terus Size kepalanya Besar ya Dari Normal Atau kita panggil Sebagai Doomhead Terus Apa lagi Lemah Saat Menyusui Ataupun Berdiri juga Bisa Terus Ada yang Duta Ataupun Penglihatannya Tidak baik Terus ini Cacat Cacat itu Sering dilaporkan Kalau buat Cacat itu Yang kebiasaannya Dilaporkan Yang udah Saya baca ya Ada Atrogriposis Skoliosis Dan Katareks Jadi kebiasaannya Yang Kalau yang Kuliah kemarin itu Dosennya itu Bilang Kalau buat Yang cacat ini itu Kebiasaannya itu Terjadi Hasil daripada Infeksi virusnya ini Pada Intra uterine Induknya pada Masa kebuntingan Jadi pada Masa kebuntingan itu Infeksi virus ini Terjadi pada Intra uterine Terus Nanti Yaitu Mengganggu Pertumbuhan Ini ya Vitusnya Nanti bila Udah Pada saat lahir Vitusnya itu Cacat Ya Kasian ya Nah Itu aja sih Kalau buat virus Kalau yang mau Aku share Yo lanjut Siapa Deva Deva Ya Silahkan Kayak lagi di absen ya Deva Deva Oke Ya Lain Jadi Aku Bakal jelasin Contoh kasus Yang Disebabkan oleh Teratogen Pada Tumbuhan Dan Penggunaan Obat-obatan Yang pertama itu Pada tumbuhan ya Ada Alkaloid Pada Laskan Lupinus Nah Si alkaloid ini Bisa menyebabkan Fruit of disease Sama Psik Psik Apa sih Guys Psik Plopik Ya itu Psik Oh yang Terus Ya Oke Oke Ciri Ciri Fruit of disease Itu Terjadi Arthogriposis Dan Torticolis Atau Arthogriposis Dan Spoliosis Setelah Hewan itu Dilahirkan Tapi Itu bisa Diminimalisasi Dengan Cara Ini Apa Yang pertama nih Ada Management Waktu Gembala Yang kedua Ada yang namanya Management Waktu Breeding Dan yang Terakhir itu Bisa Pake Program Penyemprotan Jadi Si Lupin Dalam Lingkungan Itu Gak Berlebihan Lagi Gitu Nah Yang kedua Itu Enzim Promaline Di Nanas Muda Itu kan Bahaya Itu Buat Apa ya Buat Fetus Jadi Berbahaya Pada Masa Kebindingan Si Enzim Ini Itu Bisa Induksi Prostablendin Jadinya Bakal Terjadi Kompensi Terus Yang Memungkinkan Alam Burdus Itu Terjadi Nah Enzim Ini Itu Juga Bisa Menyebabkan Hemorah Fetus Terus Kerdil Terus Pertumbuhan Jembatan Koste Fetusnya Itu Tergambu Jadi Dapat Menyebabkan Kematian Fetus Gitu Nah Kalau Contoh Lain Dari Senyawa Kinnya Misalnya Itu Ada Yang Namanya Carbamazepin Nah Menurut Literatur Nia Carbamazepin Itu Dapat Menyebabkan Kematian Fetus Karena Menghambat Ketumbuhan Fetus Terus Dia Itu Bisa Menunjukkan Cincin Hemorah Gini Ketor Fetus Itu Si Carbamazepin Itu Juga Bisa Apa Ya Meningkatkan Anomali Kondienital Cacat Tabung Sarap Terus Anomali Kardiopaskular Sama Yang terakhir Anomali Kandung kemi Ya Itu sih Beberapa Contoh Teratogen Yang selain Dari virus Kalau dari Banyak 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 Sekali Tuh Pusing Gak Oke Banyak Kue Gila Ya Depa Sampai Ini Tipe Tipe Sampai 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 Maaf Oke Sansan Bensin Ya Teman-teman yang nonton Ngerti lah ya Siapapun yang nonton Mungkin teman-teman Siapapun yang nonton Mungkin Ngerti Amin Terus Aku menambahin juga Dari Faktor genetik nih Kayak kasus Trimartin Kayak nama orang ya Ya Ini biasanya Terjadi Akibat perubahan Orang yang klamin Betina Karena pengaruh Hormon Gantan Tolmentis Cotteron Selama masa Kebuntingan Nah Biasanya ini pada Anak-anak Membar Membarnya tuh Yang beda jenis Klamin gitu Jangan nama betina Lucu ya Biasanya gitu Tapi Biasanya ngga sih Oke Jadi Si yang Klamin Ya Klamin betina lah ya Yang Betina Iya Yang Kalau Klamin betina itu Udah dipengaruh gitu Sama Hormon jantan Hormon testosteron ini Gitu Terus Biasanya ini Sering terjadi Di Sapi dan domba Kalau di Sapi Kebuntingan Yang Klamin Itu Tinggi Kategorinya tuh Tinggi Dia beresipu tinggi Gitu Sampai 30 40 Persen Sampai Jadi Kasus Abors Pasin Mati Ya Di Abors Terus Tapi Kalau Di Nah Tapi Yang Dantan Bikina Prima Sini Juka Itu 92 Persen Nah Eh Tunggu deh Gimana 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 Oh Ya Jadi Kasusnya itu 32 Persen Itu Biasanya Kasusnya Jadi Aborsi Nah Kebiasaan Menimu Terjadi Terjadi Bukan kebiasaan Kemungkinan Terjadi Di Sapi Itu Yang kembar Jangan Betina Yang Free Martin Ini 92 Persen Gila Ya Berarti 8 Persen Itu Bebas Kumpurna Ya Kumpurna Iya Terus Kalau Di Camel Sedomba 5,5 Aku Bingung Kalau Kembar Kayaknya Buka mereka Sama-sama Ajin Tapi Kalau Beda Beda Kelamin Kan Beda Iya Cuman Bukanya Gak Nelak Nelak Lanjut Wah Ternyata Banyak Yang Sudah Kalian Share Share Contoh Contohnya Itu Banyak 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 Sekali Nanti Mau Ujian Harus Hafal Oh Iya Mau Nanya Jadi Kalau Itu Udah Kan Faktor-faktornya Itu Kan Banyak Sekali Jadi Ini Ini Akan Memberi Efek Kepada Pentenang Juga Kan Karena Mereka Kan Harus Fahami Paling Dikit Fahami Teratologi Itu Apa Kan Jadi Itu Bisa Bantu Juga Pada Dokter Hewan Nanti Apa Aja Sih Yang Itunya Efek Pada Peternak Pasti Nih Ya Paling Pasti Bisa Ngurangi Nilai Apa Sih Nilai Jual Harga Hewannya Dijual Terus Sumpah Pasti Bakar Rugi Kayak Peternak Peternak Nih Terus Karena Kan Mati Anak Anak Sapinya Yang Tadi Itu Kan Ditenjem Matu Kalau Kebar Sayang Bukan Padahal Dia Bisa Punya Dua Gitu Kan Bener Kan Terus Tempo Menyusui Juga Itu Apa Ya Jadi Terhambat Gitu Waktu Masa Masa Menusuh Jadi Panjang Dan Terhambat Pertumbuhannya Mereka Hidup Tapi Jangka Itunya Panjang Menusuhnya Terhambat Pertumbuhannya Gitu Asli Enak Kalau Di Mas Musuh Stunting Keperangan Busy Terus Ya Kan Panjang Terus Invertil Terus Mereka Tidak Bisa Banyak Keperangan Terus Disco Nah Disco Disco Ya Terus Sama Apa Management Yang baru Lebih mahal Itu lagi Itu Nah Pokoknya Itu Apa Kalau efek Pada Penternak Itu Kebanyakannya Merugikan Ya Soal Soal Sih Kayak Adep Sendiri Gitu Buat Dokter Hewan Jadi Para Dokter Hewan Harus Bisa Harus Mampu Buat Identifikasi Kasus-kasus Teratologi Itu Jadi Dokter Hewan Harus Tau Cebatnya Jadi Harus Tau Apa Sih Management Peranggulangannya Soalnya Kan Kalau Kasus Kayak Gini Yang Bakal Biru-biru Ini Peternak Padahal Peternak Geternak Untuk Untung Gitu Bukan Ya Untuk kehidupannya Mereka juga Sihkan Kasian Masa Cari Dapetnya Buntung Kan Ya Gak Asik Bener Ya Terus Pelaporan Akurat Itu Penting Banget Penting Banget Tadi Iza Udah Nyinggung Udah Nyinggung Dan Harus Disinggung Lagi Kalau Kata Dosen Kalau Disinggung Ulang-ulang Itu Penting Ya Jadi Apa ya Kalau Pelaporan Akurat Itu Penting Mak Ya Pelaporan Yang Seperti Ini Itu Bisa Apa ya Kita Bisa Dipindahkan Gitu Si Hewan-hewan Yang bermasalah Itu Langsung Dipindahkan Langsung Dipisahkan Gitu Jadi Gak Akan Berdampak Sekitarnya Juga Gitu Dan Dikurangin Mengurangin Gitu Kan Mengurangin Sejadinya Teratologi Pada Hewan Gitu Aduh Ada lagi Yang mau Nambah Ada lagi Apa aja Yang mau Nambah Nambah Iya Aku Ini Dari Definisi Topik Kita Panjang Banget Mulai Dari Definisi Sampai Yang terakhir Bas-bas Kasus Juga Iya Banyak Sekali Tapi Ternyata Mulai Kita Bahas Itu Gak Semuanya Kalau Kemarin Kita Belajar Di Kuliah Banyak Sekali Itu Ini Mas Ya Ini Sekali Ingat Ingat Aja Enggak Sih Ya Ini Sudah 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 Benar Oke Terus Kelen Kayak Nge-review Kita Udah Bagi Apa Kita Tahu Dan Paham Sejauh Apa Gitu Gak Sih Membang Kau Jian Intinya Ya Insya Allah Nanti Diingat Amin 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 Tapi Jangan Cuma Inget Yang Doang Harusnya Iya Harus Harus Yang Lain Ngomong Apakah Kalian Tidak Lapar Karena Aku Lapar 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 Sori Nih 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 Iya Kita Makan Oke Jadi Podcast Dari kita Hari ini Udah Kita Udah Di Udumi Semoga Apa Yang Kita Sampaikan Bisa Kawan-kawan Siapapun Kalian Yang Nonton Podcast Kita Hari ini Bisa Paham Bisa Mengerti Terima kasih Tidak 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 Kita Cukupin Hari ini Cukupkan Cukupkan Tempat Kesari Ini Thank you Yang sudah Nonton Sudah Menyimak Sampai Akhir Tetap Jaga Kesehatan Semangat Terus Apalagi Buat Kamu Yang Sudah Mau Ujian See you Next time Bye